Punya vila, Marcel Widianto, Selin Evangelista membeli vila di luar nagri, orang setibanya di Indonesia. Padahal disewakan kayak rakyat umum. Selin Evangelista baru-baru ini memutuskan kembali ke Indonesia. Ia sempat lama tinggal di Jepang, Amerika, dan Singapura. Kedatangannya disambut oleh para sahabat dan keluarga. Menyambut kedatangan Selin Evangelista, keluarganya membuat pesta kecil-kecilan di vila mewah yang disebut-sebut milik Marcel Widianto. Namun, Selin Evangelista lagi-lagi kembali disindir publik lantaran mengaku vila itu adalah milik suaminya. Memang selama ini Selin Evangelista kerap memamerkan kekayaan dan kemasraan, Marcel Widianto. Mulai dari jet pribadi, vila, hingga restoran milik Selin Evangelista. Seperti beberapa waktu lalu, teman Selin Evangelista terlihat memunjungi vila milik keluarga Marcel Widianto. Teman Selin Evangelista menyoroti pemandangan di sekitar luar vila. Kemudian ia mengaku takjub setelah memasuki ruangan yang disebutnya adalah rumah mewah Selin Evangelista. Menyambangi rumah Selin Evangelista, Marcel Widianto seru banget, ya enak banget, ucap teman dalam video yang kemudian menyoroti ruang makan. Menyambangi kediaman at Selin Evangelista, seru banget. Selin Evangelista yang ada di Paris, gak bercanda bagusnya, tulis netizen. Postingan itu pun ditanggapi oleh Selin Evangelista. Enjoy mba, balas Selin Evangelista. Netizen rupanya langsung melayangkan sindirannya pada Selin Evangelista, sesosok orang terkaya jika vila itu benar-benar milik Selin Evangelista. Usut punya usut sang netizen menyebut jika benar-benar ada di Paris, lagi di tempat tersebut. Itu pelantaran dulunya Selin Evangelista beli vila seharga 1,25 miliar, tetapi awalnya Selin Evangelista tidak memamirkan kekayaannya, tulis si netizen. Nah, klo suami Selin Evangelista, Marcel Widianto tuh asli punya orang kaya raya. Umci kalau aku sih udah mali banget, bingung muka mau ditaruh mana kalau udah ada fakta yang berbicara seperti itu, komentar netizen. Karena beliau panas lu dibilang deterjen gak punya rumah, jadilah tempat yang ada deaku-aku rem beliau, sahut yang lain. Wakak vila dibilang rumah. Image solehah luntur, selama ini selalu tampil anggun, cara duduk cantik Selin Evangelista disinggung, netizen. Kayak orang pulang dari luar negeri. Setelah menikah dengan Marcel, Selin memilih untuk vakum dari dunia hiburan tanah air. Ia memilih fokus untuk menikmati perannya sebagai istri dengan mengurus sang suami. Tak hanya itu, artis Selin Evangelista itu juga memilih berhijrah dengan menutup aurat dengan mengenakan hijab. Dikenal selalu tampil dengan keanggunan, cara duduk Selin Evangelista mendadak di sorot. Diketahui pelantun sesuatu itu menetap di Singapura, dalam momen hari raya Idul Fitri ia hanya ditemani suami tercintanya dan tak pulang ke Indonesia hingga sempat menuai kontrofesi. Namun sebulan setelah lebaran, Selin Evangelista akhirnya baru menginjakan kaki di Jakarta. Wanita yang berusia 30 tahun itu nampak bercengkrama dengan keluarga dan rekan-rekannya. Di sisi lain para netizen dibuat salah fokus dengan cara duduk Selin Evangelista yang ramah dan cantik menunjukkan keanggunannya. Hal ini